Polda Papua Barat didesak untuk tak memberhentikan dua oknum polisi yang menjilat kue untuk diberikan saat ulang tahun TNI. Desakan itu berasal dari keluarga oknum polisi tersebut hingga tokoh adat. Mereka mengakui kesalahan keduanya tetapi meminta Polda Papua Barat untuk meninjau kembali keputusan yang dijatuhkan. Diketahui aksi keduanya tersebut viral di media sosial pada Rabu 5 Oktober 2022. Berselang tiga hari keputusan pemecatan telah diambil setelah melalui sidang etik oleh Polda Papua Barat pada Jumat 7 Oktober. Sejumlah harapan disampaikan baik keluarga hingga beberapa tokoh agar Polda Papua Barat tidak memecat keduanya. Rahman mengantai keluarga Bribda Yusril Fahri, satu di antara anggota Polda Papua Barat, yang mendapat keputusan pemencatan meminta maaf kepada Pangdam Kasuari serta Kapolda. Ia mengaku menghormati keputusan yang diambil dalam sidang etik, namun mereka akan melakukan banding berharap Polda Papua Barat bisa meninjau kembali keputusannya. Sementara keluarga Bribda Daud M. Baransano, yang juga kepala suku biak Papua Barat, Petrus Magbon juga telah mengambil sikap. Ia menilai video yang viral di media sosial harus bisa dikompromi karena mereka adalah anggota polisi baru. Petrus menyadari bahwa tindakan keduanya salah, tetapi ia meminta agar kepolisian bisa memberikan hukuman yang betul-betul mempertimbangkan semua aspek. Anggota DPRD Papua Barat, Fraksi Otsus, Giorge Dedeida juga meminta jajaran Polda Papua Barat agar meninjau kembali putusan pemberhentian terhadap dua oknum anggota polisi yang menjilat Koe TNI. Menurutnya, keputusan untuk melakukan pemencatan harus disertai dengan pertimbangan lain, termasuk persoalan pemberdayaan. Deda menyebut sanksi penjara yang sudah dilalui keduanya bisa menjadi pelajaran bagi mereka. Hal yang sama juga diungkapkan oleh anggota DPD RI, Philip Wamaf Ma. Philip menilai aksi menjilat kue HUTN ini merupakan bentuk dari kualitas pendidikan sebelum resmi menjadi anggota polisi. Oleh karena itu, ia meminta Polda Papua Barat harus mengevaluasi metodologi dalam membentuk seorang calon polisi. Dengan begitu, ia berharap bisa langsung benar-benar menjadi anggota polisi untuk mengayomi masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!